Halo Bapak Ibu, Saudara Saudari sekalian, Lovers and Heter, salam cerdas Indonesia ku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda sekalian yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab banyak pertanyaan teman-teman atau juga yang komplain lah, sebut saja demikian, kenapa sih pemain VTube ini sekarang ini sedang viral dibicarakan sebagai bebek-bebek dungu? Tolong dong jelaskan kenapa disebut sebagai bebek-bebek dungu. Nah, sebenarnya kalau Anda sering mengikuti channel saya, maka pastinya Anda sudah tahu mengapa sebutan itu menjadi kental disematkan kepada mereka, bahkan terus menjadi viral. Tapi oke lah, saya akan kupas satu persatu lagi mengapa mereka disebut sebagai bebek-bebek dungu. Totalnya ada 10 alasan. Kita mulai dari alasan yang pertama. Alasan pertama, karena mereka mengatakan main VTube itu gratis kok. Oke, hampir semua pemain VTube yang sebut saja tidak suka dengan video saya atau bahkan marah-marah, mereka berkata, main VTube itu gratis Pak, tidak ada yang dirugikan. Dan juga saya tidak ajak teman-teman, jadi siapa yang dirugikan? Bapak jangan begitu dong, tidak ada yang dirugikan, karena main VTube itu gratis. Betul, memang main VTube itu gratis pada awalnya, karena VTube memberikan fasilitas permainan gratis kepada pemain awal supaya mereka tertarik. Nah, tetapi kalau Anda main gratisan terus, tidak merekrut orang-orang atau menjerubuskan bebek dungu baru ke dalam permainan VTube, maka Anda main setahun pun. Anda hanya bisa beli mobil mainan anak-anak yang dari plastik. Saya sudah buat videonya kok, lihat saja di sini. Anda bisa lihat video saya. Main VTube gratis setahun hanya bisa beli mobil main-mainan anak-anak dari plastik. Itu pun saya asumsikan VP Anda bisa dijual semuanya, padahal kan ada minimum VP yang harus mengendal. Dan kemudian juga saya asumsikan di video itu, ketika Anda menjual, ketika Anda main sendirian, Anda tidak rekrut orang, Anda dipotong 50%. Artinya, beli mobil mainan plastik itu juga tidak akan tercapai. Oke, itu pun dengan asumsi ada yang mau beli VP Anda. Loh, kenapa? Loh, Anda sendiri main gratis. Oke, kemudian Anda berharap VP yang Anda produksi, Anda bisa jual ke orang lain. Lah, orang lain juga mau main gratis. Kan ada promosi bahwa main VTube gratis. Lah, kalau semua pemain VTube gratis, siapa yang mau beli VP Anda? Oke, maka Anda harus berharap bebek dungu yang Anda jerumuskan itu jangan bermain gratis. Iya dong, supaya dia beli VP Anda, supaya Anda bisa beli mobil mainan anak-anak tadi. Jadi, jangan sok-sokan lagi lah bilang bahwa main VTube itu gratis terus. Kalau semua orang main VTube gratisan, maka Anda juga tadi saya katakan tidak bisa itu beli mobil mainan anak-anak yang dari plastik. Leader-leader Anda yang juga menjelumuskan Anda juga nggak bisa jual VP-nya kalau Anda main gratis terus. Dan bebek dungu di bawahnya main gratis semua. Kapan dia bisa jual VP-nya? Oke, jadi kapan itu leader-leader bisa dapat uang jutaan per hari katanya? Bahkan ratusan juta per bulan katanya. Kalau semua pemain VTube main gratisan. Oke, jadi jelas alasan yang pertama itulah kenapa mereka disebut bebek dungu. Kedua, katanya VP itu jelas kok kita dibayar pakai dolar. Saya sudah jelaskan. Anda juga bisa lihat di video saya di sini yang saya jelaskan bahwa mereka dibayarnya bukan pakai dolar. Anda lihat aja di video saya di sini. Nah, pemain VTube itu tidak dibayar pakai dolar. Dibayar pakai VP, saya sudah jelaskan. Ya kan? Tapi mereka ketika berpromosi Anda dibayar pakai dolar loh. Kalau nonton iklan bohong. Dibayar pakai VP. Alias viewpoint. Bukan dolar. Dan VP itu harus dijual. Saya sudah terangkan di video tadi. Tapi mereka ngotot, ya kan tadi VP-nya bisa ditukar sama dolar. Tidak ditukar sama rupiah. Jangan ngibur lagi. Oke. Itu pun dijual di exchange counter. Kalau Anda main sendirian tadi, dipotong 50%. Oke. Nah, itu pun kalau ada bebek dungu yang mau main tidak gratis. Karena mau beli paket bintang. Nah, kalau Anda promosi ke bebek dungu itu main gratis kok. Kapan Anda bisa jual VP Anda? Mikir coy. Ya. Maka, di video saya sebelumnya itu. Saya ibaratkan VP itu adalah cek kosong. Atau ada juga yang mengatakan. Nah, ini lebih tepat juga katanya. Uang monopoli. Iya. Kenapa? Karena VP itu Anda nggak bisa belanjakan ke toko. Nggak bisa Anda belajar di supermarket pakai VP. Di Tokopedia, di Gojek, di Grab. Bahkan di tukang gorengan pun VP itu nggak laku. Jadi, sudahlah. Hanya bebek dungu lain yang mau beli uang monopoli itu. Yang saya sebut VP itu. Itu uang monopoli. Nggak laku di luar. Hanya bisa dijual ke bebek dungu lainnya. Selama mereka tidak main gratisan. Jadi, jelas ya alasan yang kedua. Itulah kenapa mereka disebut bebek-bebek dungu. Oke. Ketiga. Saya baru jual VP. 20 VP saya laku Rp280.400. Dia mengasumsikan VP-nya dengan kurs saat itu Rp14.200. Saya kasih tahu. Kalau Anda main sendirian, tidak pernah rekrut orang. Nggak mungkin 20 VP Anda laku di Rp280.400. Karena dipotong 50%. Jadi, ini sangat menggelikan lah. Klaim ini bisa jual VP sesuai harga dolar saat itu. Nggak ada potongan. Ya kan? VP itu tidak bisa dijual 100% demikian saja mengikuti kursi dolar. Ada potongan. Oke. Nah, itu pun Anda harus berharap ketika Anda jual VP. Ada bebek dungu yang tidak main gratisan. Jadi, jangan bilang lagi lah main VTube gratis-gratis. Iya, benar gratis. Tapi, kalau Anda rekrut semua bebek dungu bilang main gratis, kapan Anda jual VP Anda? Tidak bisa. Ya kan? Tidak bisa. Jadi, jelas ya kenapa mereka disebut bebek-bebek dungu. Empat. Tidak jelas kantornya. Kantor VTube juga tidak jelas. Baru-baru ini saya buat video. Karena saya telepon berkali-kali kantornya tidak ada yang angkat. Maka saya langsung samperin. Karena saya mau bertemu dengan CEO-nya, saya mau diskusi, bahkan kalau bisa saya ajak debat gitu. Tetapi Anda lihat kan di video saya, Anda lihat di sini aja. Video saya ketika saya mendatangi kantornya. Tidak ada. Itu cuma sewa alamat. Tiga juta per tahun. Tiga juta. Jadi, bagaimana perusahaan yang katanya sudah punya member katanya ya 10 juta, tapi kantornya aja cuma sewa alamat. Oke. Bahkan manajemen Kinanti Building sampai kesel. Karena mereka mau ngasih surat yang masuk ke sana, menghubungi manajemen VTube, tidak pernah bisa. Mereka juga tidak tahu di mana mereka berada. Jadi, kalau manajemen gedung Kinanti aja kewalahan, kok Anda bisa tetap percaya sih bahwa mereka punya alamat yang jelas nggak ada. Ya kan? Tapi, biasa lah. Pejuang-pejuang VTube tetap ngeyel dengan arasan perusahaan online itu tidak perlu punya gedung kantoran. Ini jelas pendapat dungu. Google, Facebook, Line, dan beberapa perusahaan online internasional punya kok kantornya di Indonesia. Di Jakarta tepatnya. Jadi, jelas ya kenapa mereka disebut bebek-bebek dungu. Oke. Kelima, CEO-nya tidak jelas. Betul, CEO-nya disebut Jack Gwai. Tapi lihatlah, apakah yang namanya Jack Gwai itu pernah muncul di pabrik? Pernah ada di berita, dalam arti kata dia berdiskusi dengan wartawan atau dengan siapa? Yang ada adalah video-video yang dibuat oleh para pemain VTube dengan menampilkan fotonya saja. Anda bisa Google lah yang namanya Jack Gwai. Ada nggak dia? Dia siapa? Pendidikannya apa? Latar belakangnya apa? Dulu pernah kerja di mana? Sekarang tinggal di mana? Nggak perlu lah alamatnya di mana. Tetapi, ada nggak berita? Nggak ada. Yang paling bikin berita mengenai CEO ini, ya pemain-pemain VTube itu sendiri. Orang kalau ditanya, siapa CEO-nya Alibaba? Jack Ma. Orang tahu, oh ini dia fotonya jelas, sering bicara, memberikan motivasi-motivasi. Siapa CEO-nya Google? Jelas. Siapa CEO-nya YouTube? Jelas. Siapa CEO-nya WhatsApp? Jelas. Mereka pun sering tampil di media online. Tidak demikian yang namanya Jack Gwai. Tetapi, aduh biasa pejuang-pejuang VTube, ya tidak perlu loh Pak. Masa CEO itu harus muncul? Iya, harus loh. Masa perusahaan yang katanya diikuti oleh 10 juta member? CEO-nya nggak pernah muncul. Ya kan? Jadi, jelas kenapa mereka disebut bebek-bebek dungu. Oke. Enam. Nonton iklan, malah bayar. Loh, tadi katanya gratis. Oh, enggak. Awalnya memang gratis. Tapi, ketika Anda ikut fast track, oke. Pastilah pada ujungnya Anda disuruh fast track. Walaupun ada yang leader, Dia bilang, oh enggak, saya nggak paksa kok. Eh, kalau Anda nggak paksa, kapan Anda bisa jual VP Anda? Udah lah, jangan ngibul lah. Artinya, ketika mereka beli VP dari Anda untuk dia beli paket bintang supaya dapat imbalan lebih besar, artinya, mereka sekarang nonton iklan, 10 iklan per hari, bayar kan? Orang bodoh yang mau bayar, nonton iklan malah bayar. Nah, orang, jadi yang katanya, nanti Anda nonton iklan dibayar, tidak. Anda harus bayar dulu. Beli paket bintang. Nanti dibayarnya pakai uang monopoli. Oke. Jadi, jelas. Permainan VTube, kalau mau menghasilkan VP banyak, itu pun kalau nanti laku dijual. Harus bayar di muka. Hanya orang dungu yang nonton iklan, bayar uang dulu. Ya kan? Ya, orang kalau nonton iklan, kalau mau dibayar, ya bayarlah. Ini bayar dulu, supaya dapat VP lebih besar. Jadi, jelas. Kenapa disebut bebek dungu. Oke. Kemudian, baru-baru ini yang ketujuh ya. Ada orang yang dengan bangganya, upload sebuah video, menjelaskan ada orang yang langsung beli satu paket bintang 6. Anda tahu, satu paket bintang 6 itu harganya berapa? 10 ribu VP. 10 ribu VP, kalau kita pakai kurs 15 ribu, itu artinya 150 juta. Iya, dia beli satu paket bintang 6 dengan 10 VP. Oleh karena itu, dia harus beli dulu sama orang yang punya 10 ribu VP. Dikalilah 15 ribu, 150 juta. Kenapa dia mau beli paket bintang 6? Inilah yang namanya fast track. Dia mau dapat uang cepat. Kenapa? Karena di tabel ini, Anda bisa lihat, begitu Anda beli satu paket bintang 6 yang harganya 10 ribu VP, per hari Anda akan dapat 337,5 VP hanya dengan menonton 10 iklan. Nah, disinilah yang saya bilang, Anda mau dapat uang besar, bayar dulu di depan. Jadi, Anda nonton iklan sekarang, 10 iklan per hari, untuk dapatkan uang besar, Anda bayar 150 juta di depan. Bisnis apa ini? Anda disuruh nonton iklan, tapi bayar dulu 150 juta. Betul. Diiming-imingi, dapat 337,5 VP per hari. Tapi ingat, ini uang monopoli. Memang kalau Anda kalikan 337,5, kalilah 15 ribu. Itu artinya Anda akan dapat 5 juta 62 ribu 500. Oke, 5 jutaan lah kita bilang. Keren kan, seakan-akan. Wah, dengan modal 150 juta sekarang, beli satu paket bintang 6. Per hari penghasilan Anda 6 juta, seakan-akan. Tapi bukan uang itu. VP, 337,5 VP. Bukan 5 juta, tapi seakan-akan disebutnya Anda dapat 5 juta sekarang. Ingat, kalau Anda main sendirian, langsung beli paket 6, tidak rekrut orang. Anda nanti jual VP, Anda dipotong 50%. Aduh, ya kan? Nah, kemudian, apakah mungkin 5 jutaan per hari itu ditagihkan ke pemasang iklan? Kan ada 10 iklan yang harus ditonton. Apakah mungkin 5 juta itu ditagihkan oleh perusahaan ke pemasang iklan? Tidak mungkin. 10 iklan yang ditonton, dan orang itu dapat sebut saja analoginya 5 jutaan. Artinya, satu iklan yang cuma 5 detik, itu harganya 500 ribu. Tidak masuk di akal coy. Saya sudah jelaskan di video saya ini. Anda bisa lihat di video saya ini. Bahwa memasang iklan di Youtube, seribu tayang, ya, itu cuma 1 dolar. Sebut saja lah 15 ribu. Artinya, sekali tayang, 15 rupiah. Tetapi banyak pejuang-pejuang VTuber yang ngotot, nggak mungkin pak masak iklan di Youtube, itu 1 dolar untuk seribu tayang. Ya, katanya sekarang zaman internet. Anda pemain VTuber mengklaim ini zaman internet. Ya Google lah. Siapa tahu saya bohong kan? Anda Google. Google lah di internet. Berapa biaya pasang iklan di Indonesia? Kan kita kawasan Indonesia kan? 1 dolar. Saya sudah pasang tadi videonya, saya sudah jelaskan di video saya. Hanya 1 dolar untuk seribu tayang, alias 15 rupiah sekali tayang. Kalau mereka bisa bayar 15 rupiah, sekali tayang, dan itu dilihat oleh jutaan mata. Nah, ini kan cuma hanya satu pemain bintang 6. itu pun harus bayar 500 ribu. Nggak mungkin. Udahlah. Jangan mau dibodohi. Ya kan? Nah, oleh karena itu, sekali lagi, itu pun nanti yang 337 VP per hari yang dia kumpulkan, jadi banyak kan, seakan-akan kan. Nanti dia mau jual lagi. Mau jual kemana? Kalau semua pemain VTuber gratis. Nggak lah. Dia harus mengompor-ngompori orang, mengojok-ojok orang, supaya beli fast track juga, supaya VP-nya bisa dijual. Kalau nggak, dia mau jual di mana VP-nya? Ketukang gorengan. Nggak bisa. Ya. Cuman, pemain VTuber yang bisa beli VP. Oh, nggak apa? Nanti dibeli oleh pemasang iklan. Tidak ada. Tunjukkan ke saya, bukti ada perusahaan iklan. Beli VP. Bohong. Kagak ada. Oh, nggak apa? Kalau nggak laku, nanti dibeli oleh perusahaan. Kalau 7 hari jual di exchange content, nggak laku, dibeli perusahaan. Bohong juga. Mimpi kali. Oke. Jadi jelaskan, kenapa mereka disebut bebek-bebek dungu. Delapan. Setiap kali saya membahas VTube seperti ini, saya selalu dibeli begini. Ah, udah lah, jangan ngomong lu. Lu sendiri bisa nggak ciptakan lapangan kerja? Ini VTube menciptakan lapangan kerja. Aduh, coy. Aku kasih tahu ya. Itu tadi yang keluarkan uang 150 juta untuk beli 10 ribu VP sehingga dia bisa dapat satu paket bintang enam. Dia menciptakan lapangan kerja buat siapa? Buat Anda yang main gratisan. Bukan dia menciptakan lapangan kerja buat dia sendiri. Tapi modal 150 juta. Dengan iming-iming dapat 337,5 VP per hari. Itu pun nanti VP-nya kalau laku dijual. Kalau ada pemain-pemain VTube yang mau fast track, yang mau beli paket bintang juga. Kalau nggak, dia mau jual di mana? Artinya 150 juta yang dia tanamkan, lucu kan? 150 juta dia tanamkan hanya untuk nonton 10 iklan per hari. Aduh, mendingan tuh 150 juta dia bikinlah usaha untuk bantu pengusaha pengusaha kecil UMKM gitu ya. Modalinlah gerobak, jualan gorengan, jualan bakmi gerobak. 150 juta kira-kira bisa lah untuk 100 penjual gorengan atau bakmi gerobak. Nah, itu baru uang 150 juta menciptakan lapangan kerja untuk banyak orang. Kalau dia masukkan beli paket bintang 6, dia cuma menciptakan lapangan kerja buat dia sendiri. Jadi jelas ya, inilah kenapa mereka disebut bebek-bebek dungu. Sembilan, VTube itu nanti akan jadi e-commerce. Lu tahu nggak si Coy apa itu e-commerce? Ginilah, saya kasih ilustrasi sederhana. E-commerce itu yang sudah jalan seperti misalnya Alibaba, Amazon, kalau Indonesia itu Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Lazada, Shopee, nah itu e-commerce. Nah, sekarang saya mau tanya, VTube mau bikin e-commerce, bagaimana dia buka e-commerce hanya dibeli oleh membernya sendiri yang ya sebut saja benar lah ada 10 juta. Padahal banyak yang akun-akun yang digandakan. Nanti saya akan bahas mengenai bagaimana bisa mendapat VP banyak dengan membuat akun-akun kloningan. Oke, jadi 10 juta itu nggak real. Taruh lah real. Anda mau buka e-commerce yang hanya dibeli oleh 10 juta. Mendingan Anda jualan di Tokopedia Coy. Gratis, tidak usah jadi member. Gratis. Oke, siapa yang pembeli Tokopedia Blibli, Bukalapak, seluruh penduduk Indonesia yang punya akses ke internet. Lah kalau VTube buka e-commerce siapa yang akses VTube kecuali membernya sendiri. Oke, jadi jelas ya kenapa mereka disebut bebek-bebek dungu. Karena percaya nanti VTube akan jadi e-commerce. Tunggu aja. Terakhir yang ke 10. Oh, VTube memberikan voucher belanja. Aduh, Coy. Yang terakhir ya, yang terakhir saya lihat di versi terakhir yang juga di-upload oleh VTuber. Versi 2.1.3 katanya. VTube memberikan voucher belanja. Ternyata di versi terakhir itu juga belum ada voucher belanjanya dan belum bisa dipakai. Pertanyaan saya, Anda pernah dengar toko apa yang terima voucher belanja dari VTube? Pengumumannya di mana? Misalnya, apakah Pasaraya Sarina menerima voucher belanja dari VTube? Apakah Sogo misalnya menerima voucher belanja dari VTube? Oke. Apakah Metro menerima voucher belanja dari VTube? atau apakah supermarket A, B, C, D, E, F, G menerima voucher belanja dari VTube? Belum ada. Belum ada. Oke. Sudahlah. Jadi jelas ya kenapa pemain VTube disebut banyak orang sebagai bebek-bebek dungu. Karena didunguin terus sama VTube. Oke. Jadi saran saya bagi Anda yang sudah telanjur bergabung jangan jerumuskan bebek-bebek dungu lainnya. segera jual VP Anda selama ada orang yang mau beli. Segera jual lah. Keluar. Oke. Nah. Tapi kalau Anda masih mau main ya itu hak Anda kok. Saya nggak akan larang walaupun saya sudah mengharapkan Anda udah tidak usah main lagi. Oke. Demikian bedahan saya pada kali ini semoga mencerahkan. Silahkan share jika Anda menganggap video ini bermanfaat untuk menghindari banyak calon-calon bebek dungu yang mau dijurumuskan ke dalam permainan ini. Terima kasih. Terima kasih.